Halo semuanya selamat datang lagi di channel aku jadi karena sekarang five-five-nya tuh masih ramadhan eh dan habis ramadhan kan lebaran nah pas banget nih kalian nontonin hijab tutorial aku karena disini aku mau bikin hijab tutorial untuk bukber atau nggak nanti untuk lebaran juga bisa kalian pasti penasaran kan cara bikin tutorial turban kayak gini gimana so tonton videonya sampai habis Oke nah sebelum ke tutorialnya disini aku mau kasih tahu dulu kalian harus pakai daleman kayak gini ini dalemannya namanya ninja dikonse kalian mau beli dalam kayak gini bilangnya mbak beli daleman ninja kayak gitu nah dalamnya itu kayak gini itu panjang tuh jadi dimasukin aja ke baju terus abis itu ini aku pakai bahannya yang jersey jadi aku nggak pakai bahan yang apa katun eh katun kaos gitu kan ada bahannya yang kaos itu agak gerah gitu loh jadi aku selalu beli yang bahannya jersey kayak gini terus terus untuk kerudungnya ini aku belinya di pasar mayestik tapi kalau kalian di daerah siputat rumahnya ini ada di sang di gang-gang gang ini logang kecil samping kampus uwin disampingnya bakso-bakso bujangan ya kalau nggak salah namanya iya bakso bujangan nah masuk kegang kecil itu disamping-sampingnya ini banyak banget yang jual kerudung-kerudung kayak gini ini kerudung segi empat namanya fall t-rex fall t-rex fall t-rex bacanya pasti fall apa fall sih kalian kalau misalnya tahu bacanya apa komen dibawah tapi yaudah ini kerudungnya bahannya fall t-rex tapi bahan yang kayak gini emang susah banget dicari jadi selamat berjuang kalau misalnya kalian mau cari bahannya kayak gini nah untuk klub pertama sesuai judulnya ini aku pakai yang segi empat kalian liter dulu jadi segi tiga terus ya udah kayak biasa aja kalian pakai disesuaiin sama bentuk muka kalian kayak gini nah kalau misalnya udah kayak gini di bagian sininya dilipat tuh terus dibawa ke bagian yang sebelah sini jadi tergantung ya kalian pakai yang sisi sini apa yang sisi sebelah sini terus salah satu sisinya dibawa ke sini nih jadi ntar kayak gini terus yang bagian sininya tuh kayak gini ini dilipat dikit kayak gini dilipat keluar sedikit terus tinggal dipentulin di tengah-tengahnya sini nah ini look pertama kalau misalnya kalian mau kerudungnya menutupi dada look kedua masih yang kayak tadi kayak gini belum diubah-ubah dan yang bagian sininya bawa aja balik ke belakang bawa ke belakang kayak gini terus dirapihin aja nah sisi yang sebelah sininya di agak diputar kayak gini nih jadi dia biar dia tuh ada gelombangnya nah ini untuk look kedua tuh gini untuk ketiga disini yang tadi kita bawa ke belakang ini di kedepannya lagi dan cantolin dibelakang sini nih disini dipentulin bagian sininya nah bagian sininya kan dia ada yang bolongnya gitu nih lihat ngerti kan nah yang panjangnya ini masukin kesini terus tinggal ditarik aja gini dirapihin dan ditarik jadi dia disini kayak ada iketannya gitu loh ngerti kan terus dirap-dirapihin aja karena kan ini bahannya rawis rawis yang dua warna jadi aku mau rapihin dulu tapi kalau misalnya kalian pakenya satu warna mungkin lebih gampang ya nah ini udah aku rapihin dan jadinya kayak gini untuk look keempat disini kalian bikinnya sama sisi terus seselain sama bentuk muka kalian nah terus kayak gini dilipat dikit terus dipentulin terus yang bagian kanan dibawa ke atas ini ditahan dulu dan yang bagian kirinya dibawa ke atas ini terus udah kayak gini tinggal dipendulin deh tengah-tengahnya jadi deh kayak gini look kelima di sini kalian sama kayak tadi ini disamain dulu sama muka kalian disesuain dulu sama muka kalian terus abis itu bagian satu sisi sini pendek satu sini satu sini satu sisi yang sebelah sini agak panjang tapi yang sebelah sini jangan terlalu pendek ya terus yang bagian yang panjang ini dibawa ke belakang kayak gini nih ini diangkat terus dia bawa ke belakang begini tuh terus ditarik dulu ditarik gitu terus yang bagian sisi yang pendek tadi dibawa ke samping sini nah udah kayak gini abis itu kalian tinggal pitain tapi langsung aja pitainya gitu loh jadi gak usah diikat dulu langsung aja pitainya gitu diikat nah dia tuh ntar jadinya kayak gini nih kalau misalnya kalian pakai bahan yang satin itu lebih bagus apalagi satinnya yang mengkilap yang ada mengkilap gitu look ke enam disini aku akan bikin turban ya udah sama aja segi empat tadi kalian ini pergi di segitiga dan yang segitiganya itu taruh disini terus agak di keatasin gini nah segini aja oke serius nah yang bagian sininya dibawa ke sini gitu dan sisi yang sebelah sini dibawa ke sini gitu terus dikencangin aja gini dan dibawa ke belakang setelah itu diikat ke belakang ini biarin dulu kayak gini kita mau rapihin sininya nih bagian sini nah ini kan berantakan mari kita rapihkan aja gitu nah ini ntar dirapi-rapihin terus bagian yang sebelah sini bawa aja ke atas gini kalian selipinnya kesini nih terus tinggal dirapi-rapihin aja deh misalnya kalian pakai yang satu warna atau kalian pakai yang motif itu lebih bagus tapi kebetulan bahan kerudung aku yang enak cuma ini aja nah kalau misalnya udah rapih kayak gini yang iketan dibelakang tadi tinggal masukin aja ke belakang bisa liftin gitu nah udah jadi kayak gini nah tadi kan aku tadi disebelah sininya agak gemung gitu kan kalau misalnya kalian gak mau turbanya agak besar bagian sini kalian bisa rapih-rapihin aja terus kalian tentulin kayak gini tuh ini cocok banget sih dipakai kalau lebaran pakai ini deh anting yang bulet kayak gini terus pakai anting apa aja sih terserah tapi aku lebih suka anting yang bulet kayak gini model nyaring gitu ini aku belinya di H&M BTW di H&M banyak banget aksesoris-aksesoris kayak gini look terakhir yaitu look ketujuh disini kalian bikin satu sisinya agak pendek dan yang bagian yang pendeknya itu nanti kalian bawa kesini tapi sebelumnya kalian bikin dulu kayak gini maksudnya dipasin gitu loh di muka kayak gini dirapi-rapihin terus bagian sininya dilipat dikit terus abis itu bawa ke sebelah sini dan bagian yang panjangnya itu agak dilipat keluar gini tuh abis itu dipentulin yang pendeknya dibawa ke belakang terus bagian yang panjangnya ini nih dia kan lebar begini kan kalian ambil dari dalam tengahnya kayak gini ambil kayak gini terus kalian bawa ke belakang ke sini ini dirapihin ya dirapi-rapihin gitu kalian bawa ke belakang kayak gini terus tinggal dipentulin bagian sininya nanti dia jadinya kayak gini oke selesai sudah hijab tutorial ala aku kali ini semoga kalian bisa ngikutin dan semoga kalian suka dan bisa dipakai untuk bukber juga untuk kelebaran juga bisa untuk acara-acara formal juga bisa so selamat bulan puasa dan kalau bisa kalian nonton ini pas udah mau lebaran selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir batin seperti biasa kalau misalnya kalian suka sama video aku jangan lupa di share di like comment and subscribe makasih dadah dadah adah 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 Terima kasih.